Oke oke jadi siapa yang udah nonton Oke oke Madan Tri udah semuanya udah Oke Fevel sebagian mademen belum sempet ya tapi aku nggak bisa buka itu yang dikirim itu aku lihatnya di laptop suamiku yang buka Oh iya iya mesti lihat laptop suaminya lama iya kan besar file-nya Oke gimana eh jangan diomongin sekarang Fevel sama kamu belum beres nanti deh besoknya kita tanya-tanya ini ya tapi tapi nonton dulu ya nonton dulu betulan nanti saya siapin pertanyaan lu nanti masuk ke ujian nanti tanya-tanya tulisan jadi nanti saya kayak wawancara gitu alor nggak apa-apa jawabnya pakai bahasa Indonesia enggak lah Al-Francais alor nanti kayak gini kira-kira gini saya lihat film The Bekasin alor Bekasin abit avek setarong unong gitu-gitu nah itu kan kalimatnya masih ini ya masih jelas ya coba mungkin Madan Tri bisa jawab tak Bekasin abit avek setarong unong? Uwi avek e parong leparong? Oke separong eskilia sangper e samer u sulemong samer? Maksudnya gimana? Selemong? Selemong tuh only kan? Hanya Only all? Hanya avek mer e per? Oke avek song per e samer kan udah belajar tuh kepunyaan avek song per e samer oke oke epi ah lagi ya dan le premier la premier sen dan le premier sen adon le premier sen keskel fi kes ke Bekasin fi apa yang dilakukan apa yang melakukan apa yang dilakukan pas banget awal-awal film itu ayam ini laporan 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 April Ladong oh ya dimasukkan di bawah bantal di bawah itu su kalau di atas itu kita belum belajar yaudah gitu aja kira-kira nanti kayak gitu pertanyaannya tapi besok ya karena ya ya songongkle yang ngumpet-ngumpet di bukan ayahnya itu cuma dua kali apa tiga kali muncul di film gitu dan itu kayaknya kurang deket justru dia deketnya ke pamannya nah yaudah jangan terlalu banyak spoilernya silahkan ditonton aja dulu besok kita coba ngomong ya kita diskusi full full enfransi ya semuanya oke 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 sekarang kita lanjut dulu kan inget-inget ya yang sebelumnya ada apa aja nih ada nah disini kan kalian udah belajar ada nah sekarang nih eh gak sekarang kemarin kemarin kan Imlek nah Imlek itu apa dan ungkapannya apa kira-kira bon bon novel anen sinua oke bisa ada ada yang lebih tepat tuh yang tadi madame bilang apa bon ane luner bon novel ane luner Tepatnya itu ya Selamat Hari Raya Tahun Baru Cina Tahun Baru Cina Lunar New Year Ini jadi Per Satu Revolusi Bulan Lunar Lunar kan Dari kata lun Bulan B Berarti selamat tahun baru Cina ya Bukan Cina Jatuhnya Ini lebih refernya itu Ke revolusi Bulan Bukannya matahari Jadi Penghitungan Kalendernya itu Tahunnya Berdasarkan revolusi Bulan Oke Revolusi bulan itu Satu Eh Tunggu Lunar Kalau lunar kan itu dari bulan ya Sebentar Cek dulu deh Intinya Lunar itu Kayaknya Berdasarkan Kalender yang Untuk Ini bulan ya Bukan matahari Intinya mengacunya Sama bulan deh Ada hubungannya sama bulan Tapi bisa gak nyebutin Seperti Itu tadi Bonne Novel Sinoa Kurang Soalnya Bukan Cina aja Yang merayakan Korea juga Vietnam juga Vietnam Kayaknya beda deh Bukan Memang dia lunar ya Tapi nya Dia punya tahun baru sendiri Seingat saya begitu deh Tahun baru sendiri ya Kemarin saya ngeliat Liputannya Ada sih Oh ya Ada di Vietnam Vietnam juga Ada beberapa negara deh Jadinya bukan Mengacu ke Cina aja sih Cina Mungkin Mbak Dantri Persepsinya Masih kayak disini kan Aku masih Cina Baru tahu Sekarang Kalau Di Vietnam Ada Di ini ada Jadi ada Negara-negara Yang Berdasarkan Kalendernya Kalender Bulan Berdasarkan Matahari Kalau matahari Ini kan Internasional Yang Jerojian Kalender ya Oh gitu Oh ini Gwonanel Ini Ini juga Ada sebutannya Emang Kalau misalkan Di Eropa Rivernya itu Mengacunya Lebih Kadang lebih banyak Ke Negara Cina Jadi Jadi Yang lain-lain kan Ibaratnya Kalau yang Nam Cina kan Yang merayakan Ini juga Enggak terlalu Gede lah Atau Enggak terlalu Signifikan Brandingnya Kalau dari dulu Yang emang Sudah eksis Selama Yang Cina Sudah Berdagang Teman-teman Nah Jadinya Sini Pakai istilah Nouvelle Ang Chinois Bisa juga Ini sampai Ke Kanada Semuanya Oke Itulah Itu Tentang Tahun Baru Year Oke Terus Sebetulnya Ada lagi Di Google Classroom Yang saya Udah Upload Di Sesion SIS Ada satu PDF Lagi Itu Dia Tambahan Sih Tambahan Tentang Yang Suwete Kelkang Ada apa aja Nih Sini ada Kalian bisa lihat Ini tambahannya Selain yang ada Di buku Ini ada Bonsuaret Bonspektakel Ambistudian Ini Akelkan Kisoh Lesuah Jadi Untuk Orang-orang Untuk Seseorang Yang pergi Pas malem Misalkan Lagi mau Cari Hiburan Atau apa Bonsuaret Bonspektakel Ambistudian Bersenang-senang Biasanya Ikut Pesta Mungkin Kumpul Sama teman-temannya Gitu Ya Bonsuaret Bonspektakel Amustuabiang Amustuabiang Itu Have fun Nah disini Juga ada lagi Bawahnya Akelkang Kipravai Uetudi Bonskuraj Trabai biang Untuk orang-orang Yang Trabai Dan Etudi Etudi Itu Belajar Etudi Belajar Trabai Terja Ini kalian bisa Download Ada Di Session Ini yang Malat Triple Fubiang Madangwen Baru sakit Bong Retabilismon Nah bisa Ini dia nih Kalimatnya nih Nah Ini Practical nih Untuk Fevel nih Nanti Fevel bisa pake Kalau misalnya Kenapa-kenapa Repose Biang Repose Bu Biang Nah ini kata-kata kayak gini kan Cocok untuk flirting Gitu ya Ada Kita bisa ngomong Ke Citiwi Gitu ya Kenapa Iya Kita bilang ke Tiwi Nah ini Ke Mamza Tiwi Bisa nih Suantua Biang Gitu Bisa juga Suanya itu kan Kayak mengobati Gitu ya Jadi Kamu Berobat dengan baik Gitu Semoga Obat-obat Yang kamu ini Baik Gitu Ini juga Akelkang Ki Rongter Selwi Rongter itu pulang ya Rongter Selwi pulang ke rumahnya Borot Rongter Biang Gitu Nah itulah Jalan Enggak sih Kurang Bukan hati-hati di jalan Kalau hati-hati di jalan Lebih kayak Peter Tongsion Gitu ya Welcome back Semoga selamat Sampai rumah Misalnya Kalau yang kayak gini-gini Kita agak susah Untuk cari padananya ya Soalnya Mungkin Gak lazim Gak lazim Tapi emang di Perancis Itu punya istilahnya sendiri Kita juga punya istilahnya sendiri Intinya Bongretur Sama Rongter Biang itu Ya Cocok diungkapkan Saat kita Ngomong itu Ke orang yang Mau pulang Gitu Gak apa-apa Kalian gak usah Bikirin gini Apa ya artinya Gak usah Yang penting tahu Konteksnya Ini dipakai pas kapan Gitu Kamu pulang Oh iya Soalnya sering tetangga Kesini Berarti aku gak apa-apa ya Misalnya dia malam hari Gitu aku mau bilang Bongretur Ya bisa Atau Rongker Biang Bisa Gitu Nah ini terus banyak nih Bawahnya Akil Kang Kita Envoyage Pak itu Partir Pergi Berangkat 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 Berpergian Envoyage Bonbatkong Gitu Nah ini Ini Avo Sweat Ate Sweat Itu kayak Pas lagi Apa ya Mungkin kayak Dia punya wish gitu Dia punya wish Dia punya keinginan Sesuai dengan keinginan Anda Atau sesuai dengan keinginan Anda As you wish ya Ya gitu Sweat 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 Jadi as you wish Hmm Gitu Terus Bacanya apa Kemana itu Sweat 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 Gak salah Itu Betul Itu Nah Ini di sebelahnya Evenemong spesifik Evenemong spesifik Yaudah Berarti Mariage Di sini ada To me To me Atau To no Ve De bonheur Mariage Pluvieux Mariage Heureux Nah ini ada Keterangan Expression De consolation Pour les mariages Un jour De pluie Nah intinya Ini diucapkan Saat Kita lagi Mengharapkan yang baik-baik Ke orang yang lagi Menikah Pluvie Bukannya Hujan Pluvie Hujan Nah ini Mungkin Kalau misalkan lagi Hujan gitu Ini betul Jadi mungkin Kalau misalkan Si Pernikahannya pas lagi Hujan Kayak bawa rejeki Tersendiri Atau Kesenangan tersendiri Nah ini Marius Pluvieux Marius Pluvieux Marius Oro Jadi kayak Kesenangannya tuh Turun dari langit juga Ya Bisa kayak gitu Ini Pluvieux Pluie Itu hujan Pluie itu hujannya Kalau Pluvuar Aslinya dari Pluvuar Itu Hujan Jadi kata kerja Hujannya Kalau ini Loh Dang Desi Ada yang tau? Tentu Ada yang meninggal nih Ada yang meninggal Ini biasa itu ya Meninggal sih Pasnya Condoleans Tout Mes condoleans Je partage Votre pen Je vous assure De tout Mes Sampati Mes Sampati Ini semuanya bisa Saya menggantikan Mungkin Saya mau dengar Baca Ada mungkin Sampai Sampai Baca Yang ini Je vous présente Mais Sampai Je vous présente Mais Sampai Condoleans Parfait Je vous présente Mais Sampai Condoleans Oke Merci Vevel Yang ini Je vous présente J'ai été profondément Touché Par le décé De votre Oke Ini votre-nya Isi ini Isi dengan Siapa Yang meninggal Gitu Misalkan Temannya Berarti votre Ami Ya Betul J'ai été profondément Touché Gitu Wah ini Apu épis banget sih Car le décé De votre Blablabla Oke Madame Fri Je vous présente De Pe Pen 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 Pour toi Oke Ini juga Sama Saya punya banyak Sakitan Apa Kesedihan Sakit sih Untuk Kamu Jadi Berbagi Semuanya Ini Sama Bisa Saya Menggantikan Oke Ini Pas lagi Kan Suka Ada kalimat Touché Itu apa Artinya Gajer Itu Touché Tersentuh Kalau orang Ngomong Touché Dalam Bahasa Inggris Iya kan Suka Ada kan Apa Gimana Suka Ada ya Touché Gitu Ada 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 Diskusi Argumen Terus Aku ngomong Touché Itu kan Oh Mungkin Kalau lagi Aku pikir Gajer Bisa Itu juga Bisa Itu juga Bisa Bisa Kalau Itu kan Berarti Tergantung Konteksnya Kalau misalkan Konteksnya Kayak gitu Lagi Diskusi Touché Gajer Bisa Kayak Gitu Bisa Juga Jadi Intinya Pas Banget Sama Apa Yang Emang Lagi Dicari Misalkan Ketemu Halnya Itu Touché Bisa Terus Kalau Yang Disini Atau Secara Artianya Touché Itu Tersentuh Tersentuh Karena Touché T Kalau Tulisannya Begini Sebentar Kalau Tulisannya T O U C C As E R Ini To Touch Kalau Touché Atau Tambah E Lagi Lagi Kalau Dia Perempuan Berarti To Be Touché Begitu Eh Tersentuh Intinya Gitu Saba Saba Oke Oke Tersentuh Oh Ini Touché Touché Misalkan ada Ada Misalkan lagi Ini Nek Lagi Jatuh Cintan Gitu Dulu Dulu Mainan Mainan Saya Sama Teman Teman Saya Sih Disib Remofasila Touché Disib Remofasila Touché Jadi Gampang Gampang Tersentuh Jadi Gampang Baper Gitu Gampang Bawa Perasaan Jadi Disenyumin Dikit Langsung Melting Fasil 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 Kan itu Mudah Easy Mudah Mudah Tersentuh Oh iya Nih Saya tadi Ngeliat Tugas Yang Madamen Udah Kirim Di Personal chat Ada yang Tre Trebel Trenya Dua kali Ingat Ingat Madamen Lupa Pokoknya Itu Ada Sangat Bagus Yang Ini Tentang Laville Turistik Itu Ada Bisa Divariasiin Pake Vremong Vremong Itu Rilly Vremong Bell Vremong Bell Tentang Tentang Bisa Pake Tentang Bisa Bisa Vremong Vremong Itu Rilly Kalau Tro Dia Lain Lagi Bisa Juga Bisa Juga Ini Enorm Memong Enorm Enormus Enormus Iya, enormous. Nah, ini kan variasi dari kata-kata ya. Enormenong. Enormenong atau enormenong? Saya lupa deh. Enormenong. Lalu saya sering pakai ini sih. Atau Evidamong. Evidamong. Clearly. Iya, bisa juga. Evidamong. Clearly. Enorm. Itu bacanya enorm. 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 Enormenong. Evidamong. Jadi bisa mengurangi pakai tray, coba variasiin yang lainnya. Kita nambah. Yoi, betul. Tray, bremo. Sebetulnya banyak banget nih ini untuk menggantikan ini. Menggantikan tray ya. Tapi ini dulu. Oke, udah catat? Oke, nanti saya share juga kok. Oke, lanjut. Di sini ada log dunfet. Ini kalian bisa baca sendiri ya. Mirip-mirip lah tergantung sama fatnya apa. Festa-nya apa, acara apa, ini anniversary, Noel, fat, joyous fat. Berarti fatnya ya festa aja gitu. Nggak dispesifikasiin festanya apa. Bon ane, bon sante, sante, boner, prosperity, joyous fat. Ini berarti pasca, fat. Sesefet, bon fat. Udah, itu aja. Udah. Terus, ini ada keterangan, Ivo Arrozesa, Ivo Buar, Amper, Tufetesa. Jadi kalau misalkan ada ini, ada kalimat ini, Ivo Arrozesa, itu maksudnya harus minum nih untuk merayakan hal itu, hal yang lagi ingin dirayakan. Diminum-minum. Gitu deh. Ini bawahnya, Svepe Bonchance. Bonchance. To me ve de reusit. Merp. Nah, ini pakai isilah kasar sih. Nepa trogrosi mesamplumum familie. Tapi jangan sering pakai ini ya. Apalagi ke orang yang baru kenal gitu ya. Merp itu artinya shit. Kalau ini kan di buku yang emang sering dipakai di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi semuanya keluar. Felicitasian. To me felicitasian. Bravo, chapeau. Chapeau, heads off gitu ya. Chapeau. Chapeau itu topi. Chapeau. Oke. Oke. Iya, topi. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita di-review aja. Enak kan di-ringi kan? Iya sih. Jadi ikut SMA. Ikut paduan suara. Oke. Jadi setiap di akhir bab. Ini kita punya memo. Memo itu ya kayak ringkasan lah. Ringkasan yang betul-betul simple. Dan kalau menurut saya ini ringkasannya enak banget sih. Tentang apa aja yang udah kita pelajarin gitu. Dari situasi yang hang ke etwa. Nah, kita lihat disini ada apa aja. Jadi ini betul-betul mengulang ya sebelumnya. Ada lezartiklang defini. Lezartiklang defini. Ada yang mau coba jelasin lezartiklang defini itu apa. Pakai BASA ini sih juga gak apa-apa. Jadi menurut kebenda yang belum. Yang secara umum. Belum. Bukan. Bukan benda tertentu. Betul. Betul. Contohnya. Dia pake A, pake U, pake D kalau jamaah. Contoh penggunaannya ada satu kalimat aja. Retang Libre. Retang Libre kalau yang versi feminanya. Betul. Apa ya? Retang. Ini objeknya semua nih. Seti-tiri. Objek. Oke. Setun kus. Setun bom. Oke. Kalau sesong. Sesong dekli. Oke. Sesong dekli. Berarti kalau misalkan kita ambil padanan ya di bahasa Indonesia. Ini kayak apa ya artinya? Ini kayak apa? Setang setun ini. Ini adalah sebuah. Ini adalah sebuah. Oke. Betul. Jadi lius artikel defini. Ini akan artikel yang digunakan untuk benda yang belum ditentukan. Bendanya apa. Yang belum tahu. Ini secara umum aja. Yang mengacu ke kuatnya. Contoh. Yang kayak tadi. Mada bangun. Kita kasih tahu. Saya tadi. Berarti. Ini adalah sebuah buku. Ini adalah sebuah buku. Maaf. Mas. Ya. Itu. Suaranya kemas. Tidak. Terlalu kecil. Tapi. Suaranya jangan dimasukkan. Lebih keras. Kira-kira pianonya. Iya. Aku pindah. Ini soalnya kan aku di rumah baru nih. Di atas belum mendapat internet. Jadi akhirnya kita sharing. Tapi aku coba. Atau maksudku di Madam Men dimute dulu gak apa-apa. Oh oke oke. Dia gak masuk dulu. Ya maaf ya. Gak apa-apa. Soalnya kok suaranya mesnya kecil banget. Halo. Sekarang besar banget. Mungkin kayak terlalu jauh dari mikrofonnya juga kali ya. Oke. Ini pas ya. Jelas ya. Iya. Pas. Oke. Jadi. Kayak tadi ya. Ini adalah. Ini adalah. Dan ini beberapa gitu ya. Dan untuk benda-benda yang emang belum jelas. Referringnya kemana. Itu laser pick le ang devini. Oke. Disini ada objeknya. Apa aja. Ada stillu ang liver. Blah 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 blah. Mungkin Vivo bisa. Kasih tau ini apa semua ya. Ini semuanya apa ya. Aku lupa kategori francisnya sih. Itu stationery semua kan. Pen. Pen. Bapakku. Sebuah. Pencil. Case. Oke. Bahasa Indonesia dong. Kalau sebuah. Masa sebuah pencil case kan. Anak jaksel banget nih. Ayo. Aku apa-apa yang lupa. Benar. Salah. Apaan. Kayak kotak pensil. Kayak itu buku tugas. Buku catatan. Oh. Oke. Untrus. Baru kotak pensil. Nah. Untung ingom. Sebuah penghapus. Dekle. Kunci. Jamak. Dekle lunet. Kacamata. Atau sepasang kacamata. Sisu. Sisu. Sebuah. Kunti. Oh iya. Kunti. Ya. Oke. Jadi ini. Ingat ya. Kalau ada S. Yang diapit oleh dua huruf vokal. Itu bunyinya Z. Sisu. Nah. Jadi ini kan S nya satu. S nya cuma satu. Dan diapit oleh dua huruf vokal. Sebelumnya huruf vokal. Setelahnya huruf vokal. Jadi S ini berbunyi Z. Jadi. Sisu. 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 Ya. Jadi. Gunting. Ini ya. Gunting ya. Gunting ini namanya. De Sisu. Walaupun dia cuma satu gunting. Tapi De Sisu. Karena dia ada dua bagian. Itu. Jadi. Kan dihitungnya. Sepasang lah. Jamak gitu. Seperti itu. Artikel D-nya hilang ya. Artikel D-nya hilang ya. Artikel D-nya. Kalau dua. Berarti udah merujuk nih. Kedua. Jadi dia gak pake ang dev ini. Ya. Gitu. Ilya D-sisu. Lebih menggunakan. Kuantitasnya. Menunjukkan kuantitasnya. Dalam bentuk angka langsung. Gitu. Oke. Lanjut. Kes ke C. Kes ke C. Ini bacanya kes ke C ya. Soalnya di kelas sebelumnya. Ada yang baca kes ke C. Saking versasinya gitu. Bacanya susah banget. Gitu. Itu C belakangnya juga dibaca. C-E belakangnya. Kes ke C. Kes ke C. Oke. Utilize yang nopje. Dela klas otromo. Mime inaksim. Beteruazang devin. Gak. Ini gak penting. Gak penting. Ini mainan bocah sebetulnya. Oke. Lanjut. Kita lanjut. Ini live form. Live form. Berarti kita ngomongin. Bentuk. Bentuk. Vefel bisa mungkin jelasin ada apa aja nih. Sebuah kotak. Sebuah lingkaran. Sebuah segitiga. Sebuah persegi panjang. Oke. Merci. Betul. Angkir-angkir. Angkir. 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 Nah ini bentuk-bentuk. Dan kalau misalkan kita ngomongin ke motif baju. Juga misalkan motif bajunya kotak-kotak. Misalkan kalau baju ke meja ya. Kemeja itu angsemise. Shemise. Angsemise. Kare. Jadi baju yang kotak-kotak itu motifnya ya. Bukannya bajunya kotak ya. Lebih ke motifnya. Itu bisa ke motif. Biasanya seringnya itu sih. Kalau misalkan di pelajar-pelajar sekalian ngajar judul dari fashion. Fashion dan fashion ya. Lanjut. Di sini ada prononse ang-e-un. Kalau prononse ang. Bibir kita tuh kayak bentuknya kayak gitu. Agak gepeng gitu ya. Ang. 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 Ada udara yang keluar dari hidung. Ada dari hidung. Karena ini bunyi sengal. Ang. Ang. Gitu. Terus kalau yang feminang ya. Agak manyun nih. Yun. 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 Oke. Yun. Jadi bukan nih ya. Yun. Yun. Yang kayak bahasa Indonesia bukan. Tapi Yun. Agak manyun. Oke. Itu semua. dilapalkan saat kita menggunakan artikel ang divini gitu ya. Pelapalannya gitu. Lanjut. Kes kesih. Fet divini. Ang nobje adalah kelas aviksa form esakuler. Nah. Ini kita ada games. Tebak-tebakan objek. Jadi. Contoh ya. Contoh yang ada di sini. Kes kesih. Ini satu orang. Satu orang. ngomong ke kelas. Keseluruhnya ya. Kes kesih. Set util. Set rectangle. Set gris. Terus ada yang nanya. Set table. Oui ou non. Terus dia kasih tau. Oui. Kalau betul. Kalau salah ya non. Non. Set apa un table. Gitu. Jadi kasih cluenya itu set util. Apakah penting apa enggak gitu ya. Set util. Kalau util kan penting ya. Seteng rectangle bentuknya sama warnanya. Gitu. Kalau tidak terlalu penting. Ya enggak. Enggak usah dipakai. Pakai ini aja. Pakai. Kan mau bilang gini. Set util itu kan ini penting. Terus set util apa. Atau gimana. Set neta util. Set neta util. Set neta util. Atau kalau lebih baik lagi sih. Lebih jelas lagi cluenya. Kalian bisa tulis kegunaannya. Misalkan. Ini. Misalkan ini. Berarti ini kalian enggak bisa pakai lagi nih. Itu waktu bakannya nih. Sepur coupe le papier. Sepur coupe. Coupe. Coupe le papier. Le papier. Sepur coupe le papier. Oh langsung tahu dong. Kan kayak gitu ya. Nah kegunaannya apa. Kalian bisa pakai itu. Kegunaannya apa. Terus bentuknya. Terus warnanya. Gitu. Yuk. Kalian coba cari satu benda. Dan susun cluenya. Masing-masing. Yang super spesifik gak? Super spesifik. Maksudnya. Yang kira-kira pada kenal aja. Aku udah dapet. Ini di kelas ya. Di kelas ya. Di kelas aja ya. Maksudnya. Objek-objek yang di kelas gitu. Kayak gini nih. Kayak nih ang stilo, ang libra gini. Jadi gak terlalu luas banget. Tapi kan aku yang mau objek. Yang mau itu ini sering dibawa di kelas juga. Oh yaudah gak apa-apa. Kalau emang muncul di kelas. Yuk. Dibuat 2 menit aja. Sekarang 20.15. Eh 20.15. 20.17. Kita mulai. Orang pertama. Kasih tebakan. Kasih tebakan. Kasih tebakan. Tunggu. 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 VEVAL cepet banget ngetiknya. Saya gak bisa ngetik secepat itu. Kedengarannya ya. Kerjaan sehariannya VEVAL itu. Iya. Keren loh Maksudnya untuk bisa ngetik Di keyboard pakai 10 jari itu susah Butuh latihan Aku dulu waktu sekolah diskretaris Belah belajar itu Jadi Bisa sih sekarang Kita kan diajarin Kayak wartawan gitu kan Kita gak ngeliat keyboard Jari kita yang ngeliat Mata kita gak boleh ngeliat keyboard Itu keren tuh Kalau bisa Terus apa Mengukat setiap kalimat Itu loh dipendek-pendekin Ada singkatan-singkatannya Nah itu Coba Madame Tri belajar Kayak gitu tapi Perancis bahasanya Semang banget Indonesia Iya dong Besok kapan-kapan Next level Next level Oh gak bisa loh pakai 10 jari Cuma pakai 6 Itu 10 jari Bisa dulu Mesti latihan itu Mesti latihan Wow Aku waktu itu Nilai ku masih 7 8 Berarti kayak Setiap hari Latihan ngetik kali ya Enggak Dia harus Merabah Kayak orang Apa Buta itu loh Harus Ini deketnya Ini Ini ABC itu harus Madem 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 Udah belum Apanya Ini tebakan Udah Oke Madame Tri Udah 2017 Ya Oke S'il vous plaît Les autres Mme Mwen Entendu Bien Écoutez Bien Ce Que Madame Tri Va Vous Pose Les Les Informations Sur Un Objet Oke On Commence Madame Tri S'il vous plaît Qu'est Que c'est Eh Aku tanya dulu Ke Madame Mwen Semuanya Nanti Rebutan Qu'est Que c'est Aku langsung Nyebutkan Bentuknya Ya Langsung Bluenya Se Util Pur Fam Un Fam Se Tun Rong Se Tun Rong Se No Se No What C'est C'est Aduh Kenapa 6-6-6 Sulemon perlahan Wih apa nih kagak tahu kita mereka menggunakannya port ya port airport L dia menggunakan mereka atau dia perempuan iya betul-betul airport artikelnya apa dia memakai airport betul dia memakai airport di rambutnya di rambutnya ya bener ini airport sur le chevre le chevre ok quesce 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 ayo silahkan jawab namanya apa ya iketan rambut itu iya gak apa-apa translator caranya gak apa-apa kita juga enggak tahu ini nggak apa-apa kita rambut nggak apa-apa translate aja tapi pakai ininya pakai pinggul eh pinggul eh pinggul eh pinggul asyibu betul nggak tuh ada main eh Madam Tri betul nggak tuh enggak bunga 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 bung dan itu ikatan rambut ya atas 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 server atas server bisa nggak pakai itu bisa-bisa juga pakai anelastic anelastic bentuknya dia kain bukan kayak elastis Oh iya iya bisa bisa kalau di harta ini diambil dari bahasa Inggris ya hair Thai ya bahasa Inggrisnya ya bisa atas server atas server nah itu maskulang feminang tuh atas server Femina Femina berarti lengkapnya kalau pakai artikel antif ini un atas server un atas server oke merci agak susah ya nggak apa-apa yang penting ketebak terima kasih Madam Tri lanjut siapa yang mau kedua mau coba yuk eh jive-jive essay gitu ya Jive essay oke I want to try Oke sih bupley Oke Seobjek Per la clas Matematik Usualement Itu benar Usualement Usuale ya Regulièrement Regulièrement Sebenarnya Pas utile dans l'examen Parce que le professor L'interdit Oke 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 Je sais C'est calculatrice Si Apa tadi S'il vous plaît Ternom Calculatrice Oke Est-ce que c'est un objet féminin ou masculin Féminin Féminin alors Si on utilise L'article Ang défini On lapel Gimana Si on utilise Jika kita menggunakan L'article Ang défini Article Ang défini Oh On lapel Kita memanggilnya Un calculatrice Un calculatrice Parfek Un calculatrice Merci Ok Merci Merci S'il vous plaît Madem est-ce que vous écoutez bien les infos sur cet objet voulez-vous répéter oui ok ok c'est pour voir et je le porte maintenant ok oh udah pakai c'o'n ni mada mendeja ini ini portable un portable nonc poi ouvoir orvoir war war netulis ada gitu deh neither saya tulis melafur feel diulang hidup deh 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 dipakai stilur dipakai bukan kalau-kalau stil itu kita nggak bisa pakai poh oh dipakai 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 jadi itu melekat mekat ke badan ya 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 itu keywordnya udah jelas banget kan ini nih yang ini nih oh udah melihat betul 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 se-utin sepul war-war itu melihat si kalau regarde itu memperhatikan menonton gitu ya bisa juga melihat tapi kalau untuk baca biasanya atau nonton gitu yang punya perhatian itu pakenya regarde terus disini ada porte itu dari porte ini asalnya porte infinitifnya porte jadi kalau baju ikat rambut kacamata itu dipakai pake melekat ke tubuh itu pakenya porte jadi jadi juga bukai ah pardon porti buka jadi ya web 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 tapi ada kalau buka bukan itu kalau buka ouvrir kalau mungkin yang favor maksud ini port port itu pintu kalau port pintu hati-hati ini port la port ini pintu kata benda ya port kalau porte itu memakai ya memakai ya melekat iya to wear tapi kan juga jisinya sama ya sama pintu ya iya betul nah jadi kita mesti ngecek sebelumnya ada apa kalau misalkan sebelumnya sujek kayak gini ya berarti je port gitu kan je port je port ini il el port dan seterusnya nuportong vuporte il el port itu semua memakai ya memakai nah beda lagi sama si tadi tuh ada tri bilang utilize ya tadi kalau gak salah menggunakan ya menggunakan nah ini to use jadinya kalau baju kan kita gak pake use ya enggak nah ya ini pakenya porte sama lah kayak gitu oke jadi ini dapet bedanya ini ya oke mantep itu tadi tebak-tebakannya ya tadi yang bahas tulisannya i want to try tadi gimana oke ini jeve es c i want to try ini i want kalau misalkan i would like to try je voudrais je voudrais essay i want to try i want to try i want to try je voudrais je voudrais oke nah ini bisa kalian dipake nih di konteks harian oke nanti bisa saya kirim di gop lanjut disini aja lazy adjective possessive nah madame tri belum ya s'il vous plait explique explique nous qu'est-ce que c'est les adjectifs possessives adjective possessive ini untuk menyatakan kepemilikan oke par exemple contohnya dalam kalimat ya oui une phrase d'example s'il vous plait une phrase kemulikan saya aku lupa eh saya saya membeli oke madame pri madame pri vous avez angkaye s'il vous avez angkaye angkaye pour apprendre le français oui oui ang livre oui oui alors c'est c'est mon livre oke c'est ça udah beres je mon livre udah gitu oke oui merci itu udah beres itu contohnya c'est mon livre ini buku saya gitu kalau misalkan buku saya buku saya madame tri bilangnya apa dari perspektif madame tri mal live bukan bukan bukunya ini buku saya ini buku saya nih nah madame tri bilangnya apa setun mon livre punya saya punya saya punya rejan punya rejan bukan punya madame tri ini punya nah madame tri bilangnya gimana setun sang libre dia madame tri bilangnya ke saya iya itu buku kamu kamu ini kan kamu nya apa tong kamu nya pake song atau tong atau maskulang singgulier jadi pake ya pake yang maskulang singgulier kamu tong nah jadinya lengkapnya gimana setun tong livre parfait setong livre kalau buku anda buku anda kamu ya seta seta gak pake ang dev ini lagi bukannya pake gak pake sebuah jadi langsung ini buku anda seta livre anda anda formal nih konteksnya formal 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 oke 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 pake se se vote livre tarfe se vote se vote livre oke bingung gak masih bingung gak masih bingung gak oke yaudah gak nah ini mesti banyak latihan nanti lama-lama otomatis oke 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 merci lanjut disini ada Lesbog Ladongs ini ada apa aja ya olahraga-olahraganya ingat semua ya ingat semua Madame Menefever Madame Drey ingat semua ya ini oke randun 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 panjat apa naik gunung ya itu ya randun oke yang lain tau ya jogging natation natation ski vtt blablabla oke c'est quoi ton sport racontez vos moments sportifs à votre voisin ou voisin mon sport c'est le foot je regarde le foot avec mes amis le week-end avec mes frères oke jadi setiap kalian punya satu olahraga yang kalian sukai gitu nah kalian ceritakan biasanya kapan hari apa kalian melakukannya mungkin jamnya mungkin sama siapa itu apa olahraga yang biasa kalian lakukan kapan mungkin hari atau jam mungkin kalau misalkan reguler gitu ya dan sama siapa kalian mengerjakannya jadi kalian itu dua kalimat tiga kalimat lah pendek aja kayak gini betul-betul sama kayak si contohnya saya tunggu satu menit aja ya itu je regarde le foot jadi aku gitu bukan jadi aku pakai je regarde le foot nonton bola maksudnya jadi football biasanya disingkat jadi le foot aja gitu jadi dia nonton bola nih maksudnya nonton pertandingan bola gitu jadi dia nonton bola dengan teman-temannya dan saya bermainnya sama saudara saya kayak gini deh kalian buat kayak gini singkat aja yang tadi ya olahraganya apa dikerjakannya kapan bukan tanggal jam ataupun hari dan sama siapa udah itu aja saya tunggu satu menit dimulai dari sekarang kalau buat sama siapanya dengan diri sendiri gimana avec moi mem avec moi mem tulisannya gini mem yang sama ya iya mem yang sama misalkan je fais de la natation avec moi mem atau bisa juga sel sendiri iya ya suka lupa mem itu artinya apa itu sama ini kalau sendiri ya kalau mem dia terpisah itu sama tapi kalau misalkan bentuk mua mem ini tuh sel sel itu sendiri sendiri kalau mua mem iya tadi madame betul atau tua mem atau mem ini artinya self jadi myself yourself yourself itu itu satu ke satuan ya ekspresi banyak banyak juga ya catatan kita ya sekarang iya ngerangkum sih ini ngerangkuman oh iya besok iya kenapa baru kalau kan tidak sejak akhir minggu cuman kadang-kadang gitu kadang-kadang di akhir minggu itu berarti misalkan misalkan je vais de la natation parfois le weekend parfois le weekend biasanya atau kadang-kadang akhir minggu di akhir minggu bisa jadi maksud saya tidak setiap akhir minggu iya karena gak rutin kan ya kadang iya kadang gak gitu ya mungkin bisa pakai parfois ada terima kasih beri yang oke ada yang udah oke madame wensi buple oke Ok, est-ce que je peux vous questionner? Oui, bien sûr. Ok, vous faites de la natation avec vous-même ou avec vos enfants peut-être, votre famille? Je suis seul, je fais seul. Je suis seul. Ok, et puis pour le yoga, vous le faites, vous faites le yoga chaque jour, ok? Alors, vous le faites à quelle heure? J'ai à 7h. 7h du matin. À 2h. Ok, parfait. Alors, c'est un sport régulier. Oui. Ok, merci. C'est très bon pour votre santé. Ok, merci Madame Wen. Merci. Oui, c'est un sport régulier. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut? Allez. J'ai fini. Ok, je vais vous plait. Je vais essayer. Ok. Je fais du footing avec moi-même. Je fais du footing à la matin, quand le week-end, ou lors il n'y a pas classe, la semaine parfois. Ok, est-ce qu'il vous pouvez répéter quand il y a le mot, le matin? Je fais du footing à la matin, quand le week-end, ou lors il n'y a pas classe, la semaine parfois. Je fais du footing à la matin, quand le week-end, ou lors il n'y a pas classe, la semaine parfois. Atau shark weekend bisa, jangan pakai kong. Shark weekend. N'gak setiap hari sih, n'gak setiap pagi. Ok. Ok. Berarti n'gak setiap weekend ya, kadang-kadang? Iya. Ok, lanjut. Terus, kalimatnya gimana lagi? U, lor, il, nyapa, classe, la semaine parfois. Jadi kalau n'gak ada kelas, pas weekday juga kadang. Ok. Parfois. Ini parfois-nya nggak di ujung nih. Parfois, la semaine. Parfois, la semaine. Dia bahasa Perancis tuh strukturnya mirip sama bahasa Indonesia. Nggak dibalik-balik kayak bahasa Inggris. Jadi parfois, la semaine. Bisa. Kayak gitu. Jadi u, lor, il, nyapa, classe? Parfois, koma, parfois, la semaine. Oh, ok. Lor, il, nyapa, de, classe. Il, nyapa, de, classe ya. Kalau pada, ini kan negatif ya. Kalau negatif artinya de. Lor, il, nyapa, de, classe. Nih, saya tulis aja ya. Biar yang lain juga tahu tulisannya. Lor, itu while ya. Saat ya. Lor, il, nyapa, de, classe. Parfois, la semaine. Gitu ya. Oke, oke. Bener ya kayak gini ya. Yang dimaksud. Oke, merci. Merci, Fevel. Oke. Ensuite, Madam Tri. Nah, sebentar. De, classe, parfois. La semaine. La semaine. Oke. Mas, sport. Apa? Apa yang makan? Ini, mong dong. Mong. Mong kan saya maskulang singgulian. Kan, mengacu ke sportnya. Sport itu kata benda. Oh, ikut kata benda-nya. Oh, iya dong. Iya dong. Mong sport, saya larang doni. Jepri larang doni avec mes amis parfois le weekend. Oke. C'est tout? C'est tout. Oke. Alors, vous avez beaucoup d'amis en France? Beaucoup d'amis. Apa itu d'amis, ya? Beaucoup de apostrophe amis. Oui, beaucoup d'amis en France. Oui. Alors, vous parlez avec votre ami en France? En français. Parfois. 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 Oke, parfois. Majoritairment. 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 En anglais. Oui. Non, majoritairment en France. Non. Quand vous parlez. Quand vous parlez. Majoritairment. Kebanyakan. Pas lagi ngomong. En français. En français ou en anglais? En français. Kebanyak. Pakainya bahasa Perancis. Kebanyak. Seringannya. Oui. Oui. Alors. Alors, vous faites. Alors, vous devez beaucoup de faire de la randonia. Biar ngomong terus sama teman-teman. Seharusnya sering-sering randoni barem teman-teman. Oui. Oui. Merci. Jus'kisi, est-ce qu'il y a des questions? Sampai sini. Jus'kisi, est-ce qu'il y a des questions? Madame Fri. Oui. Moi, vous faites randoni. Comment le visage. Beau visage. Beau visage. C'est que vous n'avez pas? Pourquoi ? Cari-cari orang ganteng, n'est-ce qu'il y a des questions? Oh, bukan. Salah. Apa ? Comment n'est-ce qu'il y a des questions? Gitu, l'oh. Oh. Apa yang n'est qu'il y a des ? La vue. La vue. Pemandangan. Oui. Oui. Oh, beau. Oui. Oui. Trebel. Trebel atau sangat. Betul nggak, Madame Fri, yang ditanya pemandangan, ya? Atau gimana? Pemandangan. Pemandangan, bukan kita. Oke. Pemandangan berarti la vue. La vue. Oui. La vue. La vue. Tulisannya gini. Tulisannya gini. La vue. Kayak view gitu, ya? Iya, view. The view. Nah, ini la vue itu view. La vue est très belle. Est vraiment belle. Est vraiment belle. Est évidemment belle. Est tout très belle. Gitu. Bisa. Jadi, tapi kalau udah pake la vue, ini kan la, ya? Bukannya. Berarti jangan pernah ngomong la vue et beau. Salah. Mending yang te très belle atau yang ebel. Kalau bo buat kata benda maskulang. Kalau pluriel. Pluriel. Tergantung kata benda-nya. Maskulang atau? Ceweknya. Semina. Oh, gitu. Misalkan la vue nih. La vue kan satu pemandangan. Kalau misalkan pemandangan-pemandangan kan berarti la vue. La vue. La vue berarti ini kita ganti jadi apa? Song. Song. Berarti tetap pake bell. Sampai tambahin S. Oh. Gitu. Kalau misalkan, misalkan, ini apa ya? Lip Paysage. Jadi kayak datarannya ya. Dataran Paysage. Itu. Ini kan maskulang. Dan pluriel. Berarti dia pake song. Oh. Main-lain deh. Itu nanti kita bisa belajar tentang. Oke. Oh, dia langsung main betulan. Memang tetangganya. Oke. Oke. Jadi, Madam Tri. Maaf ya. Oke. Ada jajan-jajan Dika. Oke. 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 Kita lanjut ya. Kita lanjut. Mungkin jam tiga mau orang Doni. Oke. Kita lanjut. Nih kita ngebut. Lakti klik kontrak T. Leperposition. A. E. D. Oke. Jadi kita tahu ya. Kalau misalkan ada ala. Dela. Itu untuk feminang. Tapi kalau untuk maskulang. Ada sesuatu yang diubah tuh. D. D. Nah. Oh. Betul. Karena. Karena. Jadi O. Betul. Ya. D. 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 Itu juga dari D plus L. Karena nggak ada nih bentuk D. D. Adanya D. Dia langsung melebur. Nah. Itu untuk yang sanggulie. Kalau untuk yang pluriel. A plus L jadinya O. A. X. Kalau D. 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 S. Harusnya ada nih di bawahnya. Nah. Ini artikel kontrak T. Jadi untuk kata-kata yang menggunakan. Eh. Kalimat. Nah itu ada apa aja. Nanti kita bisa lihat disini. Contohnya ya. Sebelumnya kita lihat dulu disini ada tempat-tempatnya. Delia Delia Luazir. Tempat-tempat untuk. Luazir apa? Delia Luazir. Berarti mengacunya ke? Hobi kesenangan. Ya. Hobi kesenangan. Atau hobi kegiatan ya. Hobi kegiatannya yang dilakukan di waktu luang. Gitu. Ada apa aja nih kegiatannya? Membaca. Nonton di sinema. Nonton di atau nonton sinema? Gardel film. Film itu kan yang ditonton ya. Kalau sinema bisa bioskop. Itu betul. Nonton di bioskop. Lanjut. Lokis. Kalau musik bisa ikuti? Bisa. Ikuti. Ikuti. Dalam musik. Oh. Ikuti. Bisa jouer juga mungkin. Jouer dalam musik. Oh berarti satu lagi itu bukan fair. Fair dalam musik. Fair dalam musik berarti membuat musik. Jadinya. Kalau jouer main aja. Betul. Oke lanjut. Membaca komik. Le desang. Le desang itu desang. Apa tuh desang? Desang bukan? Oh gambar. Melukis. Melukis, menggambar. Itu desang. Bedanya lapeng cur apa? Ah pangcur. Pangcur itu lukisan. Ya pangcur lukisan. Seri. Kalau desang itu gambar. Desang itu gambar. Jadi itu asal mula dari komik ya Bang Desine. Dari desang ini gambar. Kalau pangcur itu lukisan. Ya. Lukisan. Karena dia ada catnya. Sedangkan cat itu pang. Pang. Itu asal katanya. Lanjut. Bricolage. Bricolage itu bertukang. Entah itu woodworking. Kebanyakan woodworking sih. Woodworking sama betul-betulin rumah lah. Itu. Kayak misalkan ada jendela yang rusak diganti gitu. Bertukang lah. Berarti ada kata bricole. 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 Bricole itu kata kerjanya. Bricoler. Kalau pakai itu enggak banget. Bricoler. Gini. Bricoler. Nah ini. Bricoler. Bricoler. Tuh. Terus kata-kata bendanya Bricolage. Jadi ya ini masuk ke luazir. Soalnya orang Perancis. Bagi orang Perancis ini termasuk luazir. Sering kok. Hampir di semua buku pelajaran bahasa Perancis. Bricoler ini ada di Le Luazir. Jadi emang terkenal. Orang Perancis suka bertukang gitu. Tukang. Iya. Misalkan kalau rusak dikit. Mereka betulin sendiri. Atau bikin furniture sendiri. Betul-betulin sendiri. Pro-share. Mungkin. 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 Atau saya enggak tahu sih alasannya apa. Mungkin pro-share. Tapi pun mungkin kalau di kota-kota besar. Ataupun di perkampungan juga. Saya sering-sering ngeliat di Youtube-youtube gitu. Orang sana. Apa-apa bikin sendiri. Itu sih. Oke. Lanjut. Itu sekilas info. Ada La Couture. La Couture ada yang tahu? La Couture. Gardening bukan ya La Couture? Bukan. Zardina sih itu. Fairbizartnya. Menjahit. Nah. Betul. Kucur itu menjahit. Kucur itu menjahit. Ode Ocouture. Nah. Apa tuh? Mada Mada Mada. Hai. Itu tadi saya. Enggak tahu deh. Pokoknya kan kalau yang designer-designer itu tuh katanya Ocouture namanya. Betul. Itu tulisannya. Ode Couture. Ode Couture. Itu ada bahasa Indonesia-nya. Tapi bahasa Indonesia-nya kita juga jarang banget denger sih. Ini bahasa Indonesia-nya Adi Busana. Jadi. Oh ya Adi Busana ya. Fashion atau Busana. Entah itu tekniknya ataupun barangnya. Yang menggunakan skill keahlian tingkat tinggi untuk menghasilkannya. Gitu. Keahlian tingkat tinggi. Jadi. Dan dibuatnya juga biasanya handmade. Selalu menggunakan tangan. Jadinya mahal banget. Gitu. Nah ini yang kayak merek-merek terkenal Perancis. Hermes. Terus. Apalagi. Chanel. Terus. Christian Lebutang. Dior. Dior. Parfum ya. Terus. Dior juga ada. Ada fashion-nya ya. Ada bajunya. Ipsang Lorong. Pokoknya itulah. Yang harganya tuh kayak di luar akal sehat manusia gitu. Karena emang bikinnya bukannya industri yang pabrik gitu. Bukan produksi masal. Bikinnya satu-satu. Satu-satu. Bahkan satu baju bisa dibikin sama 10 orang. Yang satu untuk bikin payetnya. Waktu itu saya ngeliat. Jadi beberapa hari belakangan ini. Beberapa hari yang lalu lah. Seminggu yang lalu gitu. Ada fashion show. Fashion show untuk haute couture. Di Perancis. Di Paris ya. Nah itu baru banget. Dan sekeren itu. Dan ada liputan tentang pembuatannya. Jadi behind the scene ya. Dari satu baju itu. Ada satu orang bikin payetnya. Misalkan payet itu kan kayak manik-manik gitu ya. Manik-manik di baju. Ada banyak. Nah itu dibuat satu-satu. Dipahat. Jadi kayak tukang pahat gitu. Sekeren itu. Seseteliti itu. Makanya ya wajar aja. Mahal banget gitu. Itu haute couture. Jadi kayak enggak afdol lah. Enggak sah gitu. Kalau kita ngomongin Perancis. Tapi enggak ngomong tentang fashion haute couture-nya. Haute couture-nya. Betul. Lanjut. Di sini adalah sculpture. Ini sama kayak bahasa Inggris lah. Bikin patung ya. Biasanya bikin patung gitu. Mengukir lah. Kira. Oke. Itu tadi tentang ini. Artikel kontrakte. Proposition A et 2. Nah penggunaannya di sini. Ecriver quelques frases pour parler de volwazir. Je vais lire à la bibliothèque. Je vais lire à la bibliothèque. Je fais du dessin le weekend. Je fais du dessin le weekend. Nah ini contohnya. Dan ada penggunaan artikel kontrakte-nya. Di sini du. Du itu kan dari de dan le ya. Kenapa? Karena dessin ini maskulang gitu. Kalau misalkan le luazirnya ini pakai yang feminang. Berarti contoh. Mungkin ademu bisa kasih satu contoh. Du dessin ini diganti pakai yang feminang. Je vais de la musik. Je vais de la puncture le weekend. Parfait. Je vais de la puncture le weekend. Saya melakukan lukisan ya. Bisa kayak gitu. Le weekend. Tiap weekend. Oke. Vevel. Mungkin bisa yang ini nih. Je vais lire à la bibliothèque. Diganti. Ini kan à la bibliothèque. Dia feminang ya. Ganti ya maskulang. Kata-kataannya juga diganti. Disesuaikan. Oke. Je vais regarder un film au théâtre. Théâtre. Au théâtre. Parfait. Théâtre. Au théâtre. Eh nonton film bukan di théâtre. Au cinéma. Au cinéma. Au cinéma. Kalau théâtre dia gak ada screennya. Iya dia orang. Kalau play apa dong? Teâtre. Kenapa? Yang kayak tim gitu. Kayak paman Ismail gitu kan. Ya cuma Pancisnya apa tuh? Iya itu teâtre. Teâtre. Tempatnya. Namanya sama. Jadi kalau itu playnya apa? Sama teâtre. Sofait itu teâtre. Jadi kata kerjanya untuk memainkan peran itu. Apa namanya? Ya melakukan teâtre. Teâtre. Terus tempatnya juga teâtre. Jadi je vais regarder un théâtre. Un théâtre. Iya betul. Bisa. Bisa. Oh. Gitu. Pertama kali nonton teâtre? Kapan Vivel? Pernah gak? Pertama kali. Soalnya kan gak terlalu famous ya di Indonesia ya. Mungkin kecuali emang keluarganya. Keluarga yang suka ini seni gitu ya. Sengkong Dernier. Sengkong Dernier. Oke. A. U? Lupa. Lupa. Oke. Versi. Pak Graf. Madame Wen. Madame Wen anak FVB pasti gak jauh-jauh dari teâtre. Gimana? Madame Wen? Kapan? Mungkin kalau ingat. Kapan? Bisa nih teâtre. Mas ke Ilyar. Korone. Oke. Bisa. Iya. Terlahir kan gitu. Atau. Terlahir apa pertama sih? Ya kalau Vivel kan masih. Ya kalau Vivel saya nanya pertama. Terserah sih Madame Wen mau jawab yang pertama apa yang terakhir. Ya terakhir. 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 Terakhir aja deh. Desane Dernier. Lane Dernier. Loh. Kel. Kel. Letitre. Letitre. Ingat ya. Inget ya. Terkoma. Itu apa ya? Lupa dulu. Aduh. Terkoma lagi disebut. Aduh. Terkoma. Iya betul. Iya. Itu. Mantan saya ada di situ. C gitu. Oh ya? Terakhir kalau nggak salah dia udah sempat jadi sutradara deh. Gantiin. Itu kan cowok yang jadi sutradara anaknya si Ravna. Itu kan N. Rianti Arno ya? Iya. Nah. Sempet yang kemarin nih yang masih virtual gitu sih. Pas saya lihat posternya juga kaget. Wih jago juga nih mantan sih gitu. Waduh. Itu berarti hebat-hebat juga ya. Dia anaknya apa? Budi Rus. Oh anaknya. Iya. Iya salah. Ih sesuahkan Cis angkatan sama saya. Gitu. Udah udah. Jangan di. Jangan di omongin lagi. Lepakan mantan. Lepakan mantan. It's her dream. Iya. Bagus sih. Saya senang sih ngeliat dia bisa. Jago-jago. Google lah. Facebook kita Google. Coba-coba. Jangan. Iya gitu lah. Ah lanjut. Nah. Di sini ada negation. Neblu. Ingat ya neblu tuh maksudnya apa? Not anymore. Coba masing-masing satu kalimat. Yuk. Langsung. Contoh. Satu kalimat. Bentar. Ayo. Ayo. Ini melatih spontanitas. Je ne si plus fatigé apres set klas. Apres set klas. Apres set klas. Parfait. Ih jago. Udah mengkoreksi sendiri. Betul. Set klas. Karena lah klas ya. Iya. Terima kasih. Ada men. Ayo. Neblu. Tadi ini memulai dikimrainkan. Pak Petit Rami. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tom Petit Rami. Neblu. Tadong. Gak tahu gitu loh. Kan panasanya cewek. Bukannya cong. Gak boleh. Pak Ami kan ya. Pak Ami kan gak boleh kan ya. petir-petir bisa apa nggak tahu nepuk nepuk lg bisa bukan lagi iya iya weh sesak sebrek WCB Oke se-tune histoire Oke Oke lanjut betul se-tune histoire Oh setelah setelah Oke dan sekalanya nong-nong oke oke lele ziong lele ziong itu peleburan ya kalau ketemu vokal berarti yang tadinya ne jadi n apostrof terus yang tadinya je jadi j apostrof le jadi l apostrof gitu oke lanjut es-ke tu a repondi negatifnya a la question de votre voisin ou voisin es-ke tu a des amis non je n'ai plus d'ami Oke buat kayak gini satu pertanyaan satu kalimat berarti masing-masing satu pertanyaan sih Madame one satu pertanyaan Madame Fever satu pertanyaan dan siapkan nanti spontan jawabannya karena enggak diskusi dulu yuk tapi pakai blue eh jadi ini kayak buat dialog buat dialog satu aja satu kalimat satu kalimat satu pertanyaan sama satu jawaban harus pakai neplu jawabannya pakai neplu Oke siapkan pertanyaannya aja siapa yang mau nanya Ayo siapa yang mau nanya duluan Ayo boleh oke siapkan pertanyaan Hai es-kecua melivre Hai nong-nong jinep du jinep du Hai nah tadi pakai melivre berarti pakai apa langsung ya kembaliin tuh minjem hak milik ilang oke virtual oke Oke merci lanjut pada wet suple kisione level suple s2 malet pardon s2 mal no je ne si plus nah sebetulnya pertanyaan lebih pas yang pertama mademuen tapi pakai ether s2 malet pakai ether s2 malet no je ne si plus malet nah betul karena malet itu sakit kalau amal du saya punya penyakit apa gitu saya punya sakit apa itu tapi kalau status apakah sehat atau sakit pakai ether ether sangte ether ambong sangte atau ether malet tapi kalau tadi pertanyaannya kayak gitu itu bisa artinya lain s2 malet itu sakit lu ya gitu sakit maksudnya tuh udah sakit jiwa gitu biasanya bisa ke situ iya emang gitu betul bisa s2 malet no itu jadinya kalau misalkan ada orang yang melakukan hal yang di luar yang nonsen gitu ya yang nggak nggak masuk akal gitu nah itu sama aja kayak kita sakit lu ya gitu nah kalau misalkan Perancisnya cue malet no cue malet nah itu sering tuh itu cue kalau pakai malet malet itu kan adjektif kalau adjektif kita pakai ether gitu kalau misalkan kalau saya mau nanya kamu masih sakit nggak gitu eh kamu sakit ya gitu ya itu pakai cue malet betul cue malet ya betul betul excuse cue malet nah ya tapi hati-hati aja jadi dua dua maksud gitu takutnya lari kesana gitu oke itu udah jelas merci betul semua fix ini jago sih cepet nih ya lanjut ini ada beberapa kalimat ya ekspresi yang akan terpakai di kehidupan sehari-hari ada eksprime degu de mong de ler presisi ang momo ang di ke ler di sini agak muter ya berarti eksprime de gu berarti gimana caranya kita mengekspresikan kesukaan apakah suka atau tidak suka atau benci atau sangat suka gitu ya demong de ler ini pertanyaannya kalau kita mau tahu jam waktu ang di ke ler ini jawabannya presisi ang momo presisi ang momo berarti menegaskan menegaskan kapan tepatnya momen itu terjadi apakah hari ini besok atau kapan ini semuanya ini jadi rangkumannya ya secara singkat itu oh iya sorry waktu itu kan ada PR yang katanya PE ekrir ekrir yang di TV tanya yang suruh kasih laurel de sorbon universiter itu lalu TV tanya di tulis ininya ya jadwal 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 eh di tulis jam iya kamu kayaknya belum jawab oh iya 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 saya lupa deh oh iya misil PE maksudnya di explain jamnya ya gitu Jumat mana ya 28 Januari misaf ya UNOVEL kami dan menikahkan jadi korbon itu juga belum buat oh ini ya oh iya nggak dijawab nih iya oh jam segini saya udah tunggu udah bobo eh ini iup iup ini udah iya betul oh explain jamnya iya iya oh iya oke jadi kayak dibuat jadwalnya gitu orer is orer oke gitu oke belum ditambah lagi karena masih tungguin dulu eh yang lain gitu oke nggak apa-apa lagi akan juga liburan nggak apa-apa santai dulu aja nah karena besok kita agak ujian ya bukan ujian sih kuis sih gitu jadi banyak-banyak kuisnya betul-betul iya itu salah satunya ini 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 soal-soal soal-soal jadi yang biasanya saya kasih di PR ini kita kerjain bareng cepat gitu langsung tuh untuk besok untuk besok untuk besok iya kita lihat kalau yang ini ini kan ada memo nih memo kan memo itu sama kayak yang tadi ya kayak yang tadi kita bahas tuh memo juga jadi kayak intinya rangkuman kalau misalkan di buku ini kan ini kan buku aslinya buku pelajarannya gitu kalau ini buku latihannya nah kalau buku latihan ada memo berarti dia rangkumannya rangkuman dan dan penerapan dari tiap tiap materi yang ada yang udah dipelajari ini soal-soalnya tapi lebih ke praktek gitu ya disini ada jaji itu i-ek ajir itu dari kata ajir ini action to act jadi apa nih yang bisa dilakukan melalui tulisan tulisan yang ada sangkut pautnya dengan ekspermesegu atau mengumumkakan kesukaan ya jem vet un lis buat lisnya buat daftarnya jenempa buat daftarnya nah ini kosye nah ini ini yang baru akan jadi PR gitu ini semuanya ekspresi je kooper ini kooperasion atau saya ikut ambil-ambil gitu ya berperan kalau ini japrong saya belajar ini semuanya sama ini je respire nah ini kalian akan disuruh itu truve lever eleur conjugaison ale etre song nah ini etre kan verbanya ya verb infinitifnya ya terus conjugaisonnya apa aja ada song ada et ada e gitu jadi kalian buat ini untuk PR dari besok hari besok oke segitu dulu untuk hari ini kita sampai ke targetnya untuk membahas dua halaman ini sampai sekarang ada pertanyaan eskubu zavedi kesyung jiski si jiski jiski agak off topic sih oke si bu pude kenapa ada parfum yang tulisannya eau de toilette eau de toilette eau de toilette nah ini ini saya saya jawab ya oke tuh kan ode toilette sama ode parfum itu bedanya adalah di kandungan alkoholnya ode parfum kandungan alkoholnya lebih rendah jadi lebih mahal lebih stick gitu loh kalau eau de toilette dia lebih banyak alkoholnya lebih murah lebih ringan oh nah ini ada nih kalau eau de parfum lebih lebih stick nah ya kan jadi parfum lebih mahal ya lebih mahal parfum ode toilette lebih murah nah lebih lain dia bukan parfum sebenarnya parfum cuma dia lebih kandungan alkohol lebih tinggi jadi lebih gampang menguap oh betul nah kolon lebih tinggi lagi jadi kolon paling murah iya hanya mama itu saya kalau bukan banyak guru tapi betul tapi betul nih ini kita baca nih ini kita baca nih ini ada artikelnya Kelsong les karakteristiques de l'eau de parfum eau de toilette eau de cologne nah pertama ini gedein kali ya kecil banget tuh disana ntar un difference de prix pertama un difference de prix jadi perbedaan harga la consequence de cette différence de concentration c'est aussi une différence dans le prix en effet ce sont les matières premières qui sont très coûteuses nah konsekuensi di perbedaan ini adalah dari konsentrasi konsentrasi ya konsentrasi berarti yang tadi Madame Wayne bilang seberapa banyak porsi parfumnya yang murni tanpa alkohol dan alkoholnya kan digabungkan gitu ya jadi makin tinggi eh makin sedikit alkoholnya campurannya oplosannya itu berarti kan makin pekat parfumnya makin pekat apa namanya kok bunyi sih harumnya dan iya makin kuat lah baunya dan itu makin tahan lama baunya nah itu meningkatkan harganya ang neve sesong le matier premier kisong trikutus nah in effect gitu ya dampaknya ini itu adalah materi-materi atau bahan-bahan awal atau bahan-bahan primer yang sangat mahal kutus itu mahal surtu lorske sesong le matier natural terutama surtu lorske di saat sesong le matier natural di saat itu merupakan berasal dari benda-benda natural gitu misalkan ada kan yang dari lemak paus yang kayak gitu-gitu ya kan ada tuh dari bagian tubuh kijang hormonik atau apanya kan banyak tuh kayak gitu nah itu makin mahal alors forcément enang mai et moins le produit final coûte cher nah itu intinya pengaruh ke harga c'est c'est pourquoi les eaux de colons sont en general moins cher suive ensuite les eaux de toilette les eaux de parfum et enfin l'estré jadi itu kenapa c'est pourquoi itu kenapa les eaux de colons air colons atau eau de colons sont en general moins cher adalah seng kan ya en general biasanya moins cher lebih murah murah swift diikuti ang swift selanjutnya les eaux de toilette eaux de toilette nanti eaux de toilette itu kedua termurah les eaux de parfum baru atasnya eaux de parfum baru yang paling mahal eaux de parfum lextré yang pure tanpa alkohol gitu cuma dari segi kata tuh toiletnya kan sama ya dengan toilet iya itu maksudnya kenapa pakai terminologi itu ya mungkin ya iya saya belum tahu sih nanti bisa nanti cari dulu enggak apa-apa tapi untuk pertama itu dulu sih dari komposisinya betul merci madame Wend komposisinya eaux de toilette eaux de parfum ini x-ray x-ray yang betul-betul blue concentré gitu deh oke sampai sini ada lagi pertanyaan oke aku singkat oke by the way tadi itu madame re oke jadi